Intro Komisi 6 DPR RI mendukung kebijakan Permendak nomor 6 tahun 2022 tentang harga eceran tertinggi minyak goreng sawit dan meminta adanya pengawasan dan penegakan hukum bagi oknum yang tidak mematuhi kebijakan satu harga tersebut. Pemerintah dan Komisi 6 DPR RI telah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng sawit sesuai dengan Permendak nomor 6 tahun 2022. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI dalam agenda rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama dengan Kementerian Perdagangan membahas mengenai harga eceran tertinggi minyak goreng untuk menjaga stabilitas harga di pasaran yang akan diberlakukan pada 1 Februari 2022 adalah sebagai berikut. Terkait dengan pemberlakuan harga eceran tertinggi minyak goreng, anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Aymah Nurul Anam menyoroti perlu adanya pengawasan dan kontrol dari pemerintah bagi pelaku usaha maupun ritel agar dapat mengimplementasikan kebijakan satu harga tersebut. Mufti menyayangkan masih adanya beberapa ritel dan pelaku usaha yang tidak patuh dengan kebijakan pemerintah dengan menetapkan harga minyak goreng yang tinggi. Maka salah satu yang harus dilakukan pemerintah seperti kami sampaikan tadi ke Pak Menteri Perdagangan untuk bekerjasama dengan pihak terkait termasuk ke aparat penegak hukum untuk bagaimana memberikan punishment kepada produsen yang melanggar atas kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Buat apa kita buat peraturan banyak-banyak, buat kebijakan banyak-banyak kalau tidak diikuti oleh seluruh sektor yang ada. Komisi 6 DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan untuk melaksanakan pengawasan secara ketat dalam program operasi pasar minyak goreng satu harga untuk mencegah penimbunan komoditas serta memastikan persediaan minyak goreng di pasaran. Vinita Daan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan.